Pada episode pertama, diceritakan bahwa Abdul Muttalib dan anaknya nekat untuk menggali tanah tepat di antara tempat berdirinya Berhala Ishof dan Nailah untuk menggali sumur zam-zam yang telah dikubur oleh suku Jurhum. Hal ini pun mendapat banyak kecaman dari masyarakat karena tempat tersebut merupakan wilayah yang sangat sakral. Sampai akhirnya, Abdul Muttalib mengucapkan sebuah nazar yang mengejutkan banyak orang. Beliau bernadar akan mengorbankan salah satu anaknya untuk berhala Ishof dan Nailah jika ia dibiarkan untuk menggali tempat tersebut. Mendengar nazar yang cukup berat itu, akhirnya masyarakat sekitar Kaabah membiarkan ayah beranak itu melakukan pengalian dan pada akhirnya mereka menemukan sumur zam-zam. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Jumatil awal, 40 tahun sebelum terutusnya Nabi Muhammad S.A.W., Abdul Muttalib yang saat itu telah memiliki beberapa orang putra kembali mengegirkan kota Makkah. Bapak seorang raja dikawal para punggawa, beliau berjalan penuhi bawah mengimpin putra-putranya menuju Kaabah. Sebuah keluarga yang begitu disegani di Makkah itu berjalan tenang dan mantap, namun wajah sang ayah jelas menampakkan kegelisahan. Memang ketampanannya mampu menimbun usianya yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, rasa gelisah telah mengalahkan segalanya hingga nampak jelas di wajah pemuka Quresh itu. Penduduk Makkah terbelalak menyaksikan pemandangan aneh hari itu. Mereka keluar rumah dengan penuh tanda tanya. Sehari sebelumnya, keluarga bangsawan kaum Quresh ini telah melakukan pembicaraan serius perihal nazar yang telah diucapkan Abdul Muttalib beberapa tahun silam. Mendengar hal itu, kesepuluh putranya tercengang. Tak percaya kalau ternyata setelah dewasa, salah satu dari mereka harus merasakan perdihnya sayatan pedang dari ayahnya sendiri. Sebenarnya, urusan kematian bagi mereka bukanlah sesuatu yang menakutkan. Apalagi jika harus mati di tangan ayah sendiri demi memenuhi nazarnya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan, mereka beranggapan itu merupakan kematian yang cukup terhormat. Yang mereka takuti adalah menyaksikan kematian saudara sendiri tepat di depan mata mereka tanpa dapat melakukan apapun baginya. Hal itu lebih pedih daripada sabetan pedang beracun ke tubuh mereka. Kini putra-putra Abdul Muttalib benar-benar bingung. Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan? Tanya putranya ketika mendengar penjelasan beliau. Tulislah nama-nama kalian pada anak panah. Dengan mantap, ia menjawab. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya, mereka keluar menuju ke Abah untuk melaksanakan undian sebagai penentu siapa yang akan dikorbankan. Ketika mentari mulai memamerkan kemenangannya mengusir gelapnya malam, keluarga yang tengah diliputi kegelisahan itu tengah berdiri menguatkan diri, menerima kekalahan untuk memenuhi nadar di hadapan jururah mal kota. Bagi Abdul Muttalib, nadar itu tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan. Meskipun begitu, beliau merasa limbung juga ketika membayangkan seandainya yang harus dikorbankan adalah Abdullah. Si bungsu kesayangannya yang kini ketampanannya sedang mekar. Untuk menegukan hatinya, beliau meminta agar jururamal segera melakukan pengundian. Masyarakat Mekah hanya mampu menatap ketika pemimpin mereka itu menyerahkan beberapa anak panah yang telah tertera nama-nama putranya. Anak panah telah berada dalam genggaman jururamal. Semua mata memicing ingin menyaksikan siapa yang bakal keluar dari undian tersebut. Hati Abdul Muttalib tegang. Seandainya boleh memilih, mungkin lebih baik beliau menghadapi ratusan pasukan perang meskipun tanpa senjata. Daripada harus menunggu beberapa menit yang sangat mengerikan itu. Apalagi ketika beliau menatap si bungsunan tampan Abdullah. Beliau benar-benar merasa pedih jika membayangkan Abdullah yang akan menjadi korban dari nadarnya. Penantian itu serasa menyodorkan kepala sendiri ke mulut singa padang pasir yang tengah kelaparan. Sesaat kemudian undian segera dilaksanakan. Semua mata menatap, setiap hati tegang dan jantung siapapun berdenyut tak menentu seperti seorang peserta lomba baca puisi di pasar ukas yang lupa barisan kata-katanya. Dan apa yang dikhawatirkan Abdul Muttalib menjadi kenyataan. Ternyata yang keluar dari hasil undian adalah Abdullah, putra kesayangannya. Seketika itu, tubuh beliau seolah tercerabut tulang-tulangnya. Lunglay bagi pakaian basah hendak dijemur. Hatinya bagai dipatuk ular bubisa. Tanpa diberi aba-aba, semua orang menutup mulut tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh seandainya yang terpilih bukan Abdullah, Abdul Muttalib berniat mengadakan pesta sebagai ucapan syukurnya. Namun, takdir berbicara lain. Nadar telah diusapkan, undian juga telah keluar. Tibalah, titik-titik menyebarkan itu. Dengan menenteng sebilah golok tajam, Abdul Muttalib menuntun Abdullah menuju tempat di antara Berhala Ishaf dan Nailah. Bapak dan anak ini saling berpegangan tangan, erat seolah saling menyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Ketika mereka berdua berjalan dengan langkah dimantap-antapkan, masyarakat yang hadir mulai kasak kusu. Terutama keluarga dari Fatimah, Binti Amr, Binti Adi dari klan Makhzum, Ibu Abdullah. Satu-satunya istri Abdul Muttalib dari klan Quresh yang mempunyai pengaruh cukup kuat di Mekah. Mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu meski telah memahami nadar Abdul Muttalib. Akhirnya, mereka sepakat untuk menghentikan pembunuhan itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Aku akan memenuhi nadarku, jawab Abdul Muttalib. Sekonyong-konyong, mereka menyahut. Tidak, Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda bersikeras melakukannya, miscaya orang-orang seantero jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi? Seolah tak memperdulikan semua itu, Abdul Muttalib tetap teguh dalam pendiriannya untuk melaksanakan nadarnya. Tak ayal, hal ini memantik Al-Muhiroh bin Abdullah sesepuh dari klan Maksum untuk turun tangan. Bagaimanapun juga, ia merasa bahwa putra Fatimah yang masih ada ikatan saudara dengannya harus diselamatkan. Dengan penuh wibawa, ia memegang tangan Abdul Muttalib sambil berkata tegas menyeratkan kesungguhannya. Demi Allah, serunya, janganlah sekali-kali menyembeli putra Anda sendiri apapun alasannya. Kalau memang harus ditebus dengan harta, kami bersedia mengumpulkan harta untuk keperluan itu. Lalu seseorang menyambung perkataan Al-Muhiroh. Wahai Abdul Muttalib, temuilah seorang dukun wanita di Hijaz yang memiliki pembantu dari golongan jin. Mintalah keputusan darinya, jika memang harus menyembeli Abdullah, sebelilah dia. Dan jika ada jalan lain sebagai penggantinya, terimalah sarannya. Teguran itu membuyarkan pikiran Abdul Muttalib. Mungkin secara tidak langsung, Muhiroh berhasil mengingatkan beliau akan perasaan istrinya. Perasaan seorang ibu yang harus berpisah dari buah hatinya. Sangat mungkin sekali, hati istrinya kini telah patah-patah, hancur berserakan begitu mendengar putra kesayangan mereka tidak dikorbankan. Akhirnya, diterimalah usulan tersebut. Berangkatlah Abdul Muttalib menuju Hijaz dengan ditemani oleh beberapa putra dan kelompok orang Qurais. Sepanjang jalan, tak henti-hentinya beliau berucap doa agar Abdullah dapat terbebas dari jeratan nazar yang diucapkannya. Perjalanan itu terasa begitu ringan, meskipun sebenarnya mereka harus bertempur mati-matian melawan mentari yang menyengat tanpa akun. Menahan amukan pasir yang setiap saat siap membenamkan mereka hidup-hidup. Kadang, angin panas padang pasir juga masuk tanpa permisi dan langsung menghantam paru-paru. Semua itu tak mereka hero-kan sama sekali. Perjalanan perbohongan Qurais ini melewati Yashrib. Di petak ini, mereka mendengar bahwa dukun wanita itu kini telah pindah ke Khaybar. Sebuah pemogiman subur sebelah utara Yashrib yang dihuni kaum Yahudi. Mereka segera melanjutkan perjalanan, meskipun itu berarti harus berjalan sekitar 100 mil lagi ke utara Yashrib. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui wanita itu dan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi. Namun, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban dari dukun tersebut. Kalian pergilah dan kembalilah besok. Aku akan bertanya dulu pada Jinko, kata wanita itu. Ketika meninggalkan wanita itu, sepanjang jalan menuju penginapan, Abdul Muttalib terus melantunkan doa. Doa yang sama, mulai berajak dari Mekah sampai di negeri Hijaz. Keesokan harinya, mereka mendatangi dukun itu. Tanpa banyak basa-basi, Sang Dukun langsung menceritakan hasil pertemuanya di banjim-jim pembantunya. Selanjutnya, ia memulai memberitahu apa yang mesti mereka lakukan untuk menembus Abdullah. Aku telah mendapatkan petunjuk dari Jinko. Berapakah duda pembunuhan di tempat kalian? Dukun itu memulai pembicaraan. 10 ekor unta, jawab mereka kompak. Pulanglah kalian, persembahkanlah Abdullah dan 10 ekor unta. Lalu undilah keduanya. Jika undian jatuh pada anak kalian, maka tambahlah unta persembahan. Hingga Tuhan memberikan rindonya. Namun, jika undian jatuh pada unta, maka sembelilah unta-unta itu, sebab Tuhan telah mengendaki keselamatan anak itu. Kini, mereka telah mendapatkan jalan keluar untuk menyelamatkan Abdullah meskipun itu harus dengan cara mengundi. Tapi bukankah itu berarti masih ada harapan bagi Abdullah untuk tetap hidup dan terbebas dari nazar? Mekah kembali geger dengan undian untuk menentukan hidup mati putra tunjungan mereka. Kaum Quresh kembali berkumpul di pelataran masjid untuk melihat peristiwa mendebarkan itu. Abdul Muttalib telah berdiri bersama jururamal di tempat pengundian. Undian pertama telah dilakukan dan hasilnya mencengangkan. Abdullah harus dikorbankan. Sesuai dengan anjuran Dukun Hijaz, unta-unta persembahan segera ditambah. Akan tetapi hasilnya tetap sama, putra mahkota Abdul Muttalib itu harus menyudahi hidupnya di bawah tajamnya pedang. Unta-unta terus ditambah hingga mencapai 100 ekor. Saat itulah undian menunjukkan bahwa yang harus dikorbankan adalah unta-unta tersebut. Sesaat ketegangan meredah dan penduduk Mekah tampak bersorak gembira. Wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya Tuhanmu telah ridho. Kenyataan bahwa 100 unta itu telah jatuh sebagai korban belum bisa diterima oleh Abdul Muttalib. Bagi beliau, sekali undian belum bisa menjadi keputusan akhir dari sebuah peristiwa penting. Demi Allah, aku belum bisa meyakini hal itu sebelum kita lakukan tiga kali lagi. Jawab Abdul Muttalib membuat mereka semua terdiam dan menunda kebahagiaan tersebut. Dengan berat hati, undian dilaksanakan lagi. Kali ini semuanya benar-benar cemas. Mereka tak bisa membayangkan seandainya yang keluar dari undian nanti adalah Abdullah. Haruskah unta-unta itu ditambah lagi? Ataukah saat itu pula, Abdullah akan meregang nyawa di antara Berala Ishaf dan Naila. Semua serba mungkin. Jururamal telah mengocok kembali panah undiannya. Dan segera setelah itu, meledaklah kebahagiaan semua orang yang hadir. Undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta itulah yang harus dikorbankan. Abdul Muttalib nampak sebagai orang yang paling bahagia saat itu. Dia dapat menatap kembali wajah putra kesayangannya. Tetapan keharuan ditinggai berjuta harapan. Seketika itu, seratus ekor unta disembelih dan siapapun boleh menikmati dagingnya.